Intro Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Kusiman Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda, Rabu 13 Oktober 2021 Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita, Yesus Kristus Anda selalu dalam melindungan kasihnya Buat Saudara dan Saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan Gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama Yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 2 ayat 1-11 Dimana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma soal Allah yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya Dan bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas, bab 11 ayat 42-46 Dimana Yesus mengkritik dengan keras orang-orang Farisi, para ahli Taurat dengan kata Setelah kalah kalian Saudara dan Saudariku seiman Saya ajak kita untuk memfokuskan pada bacaan Injil Soal kritikan Yesus yang luar biasa pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Saja kita merenungkan tema mewartakan dan melaksanakan Itu baru benar Saudara dan Saudariku seiman Menjadi murid Tuhan itu tidak mudah Tidak gampang menjadi murid Tuhan Mengikuti Yesus tidak pernah akan mudah Mengapa? Mengapa saya katakan demikian? Bukan saja karena Yesus minta setiap pengikutnya untuk siap memanggul salib dalam keseharian hidup kita Tetapi lebih dari itu adalah soal bagaimana kita menjalankan tugas pewartaan tentang Tuhan itu sendiri Yang adalah hal mutlak untuk setiap murid Tuhan Tugas pewartaan adalah hal mutlak Proclaiming the Christ Hal yang sangat mutlak untuk orang-orang yang mengikuti Tuhan Untuk setiap kita yang mengikuti Tuhan Tapi tidak berhenti disitu Yang menjadi sulit adalah bagaimana kita menyalaraskannya dalam sikap hidup Dalam tutur kata dan perbuatan keseharian kita Menyeimbangkan antara pewartaan perkataan kita dan perbuatan tutur kata sikap hidup kita Itu yang sulit Tidak mudah Dan kita harus mengakui itu Saudara dan saudariku Mewartakan Tuhan Harus terjadi Bukan hanya dengan pewartaan tentang sabdanya Tetapi harus lebih terjadi lagi dalam sikap hidup Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Sebagai orang yang celaka Yesus katakan Celakalah kalian Satu kritikan yang keras Yang tajam Buat para pemuka agama ini Mengapa? Karena mereka hanya tahu mewartakan Mereka tidak tahu melaksanakan Mereka berkuar-kuar Tentang peraturan agama Tetapi mereka sendiri Tidak melaksanakannya Mereka perhatikan bagian luar Tapi mereka tidak pernah memperhatikan bagian dalam Kita ingat bacaan kemarin Mereka hanya melihat soal luar saja Tapi soal hati dan pikiran yang bersih Tidak pernah mereka lihat Mereka hanya memberi beban Tapi mereka tidak memikulnya sendiri Satu masukan yang luar biasa Kritikan Yesus yang sangat luar biasa Bukan hanya bagi para murid Tapi juga bagi para murid zaman ini Para murid zaman dulu Para parisi Orang-orang Alitaurat Tapi juga dengan kita Zaman ini Dengan kata lain Yesus mau mengkritik Soal Neto No action Talk only Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Oleh karena itu Injil hari ini adalah Satu tantangan Buat kita para murid Tuhan zaman ini Kita ditantang Untuk terus setia Untuk terus setia Mewartakan Kristus Untuk terus setia Mewartakan Siapa itu Kristus Siapa itu dia bagi kita Siapa itu dia bagi kita Masing-masing bahkan Siapa itu Kristus Bagi mereka Yang belum Mengenal Kristus Kita harus Wartakan dia Dan lebih dari itu Kita ditantang Bukan hanya Mewartakan Tapi kita ditantang Untuk Giving Witness Kita ditantang Untuk Mewartakan Memberi kesaksian Lewat hidup Witness of life Kita ditantang Supaya orang mengerti Memahami Siapa Siapa Kristus Lewat perbuatan kita Mati Amin Sedara dan sedariku Mari kita mohon Berkat Tuhan Tuhan Sertamu Dan Sertamu juga Kita sekalian Semua yang kita sayangi Kita kasih Segala usaha Rencana Dan kerja kita Dilindungi Dilindungi Dibimbing Dan diberkati Allah Yang maha kuasa Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Dibimbing Dibimbing Terima kasih telah menonton